Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semoga kalian selalu diberi kesehatan gimana pun kalian berada masih mampir di channel burung mas Radek teman-teman sekarang kita mau ngebahas ya mano kodang ya atau burung ke podang ya sebagian orang itu berpendapat kalau orang Jawa itu apa ya burung yang dianggap bisa mendatangkan rezeki selain burung perkutut yaitu burung ke podang ya kalau menurut saya sih ya sah-sah saja ya memelihara burung mendatangkan rezeki ya asalkan kita tetap kerja ya Nah kalau memelihara burung tapi enggak kerja yang enggak punya duit ya Kecuali pedagang burung yang rezekinya memang dari hasil jualan burung ya mantap seperti itu ya dan sebenarnya ya ada beberapa jenis burung ke podang ya ke podang apa ya ke podang emas ke podang yang warna dadanya agak merah itu ya trotol-trotol itu ada ya ada lagi ya ke podang sungguh ya kalau enggak salah ya ke podang sungguh dan ke podang biasa ya ke podang kuningnya dan namun apapun jenis ke podangnya pakannya sama ya kor sama pisang ya dan minumnya air putih ya dan burung ke podang ini ya termasuk burung yang apa ya pandai menirukan burung yang lain ya teman-teman ya bahkan ke podang itu bisa meniru beberapa patah kata ya seperti suara manusia ya teman-teman ya yang penting memelihara dari anak-an ya yang jadi jina ya gampang dilatih seperti itulah dan untuk membedakan jenis kelaminnya itu memang agak sulit ya teman-teman tapi ini untuk prediksi saja ya kalau enggak salah itu di bagian garis hitam ya di area kepala ya itu kalau berjenis kelamin jantan itu hitamnya sangat apa ya solid ya sangat kuat ya kehitam kehitaman sekali ya sedangkan yang jenis kelamin betina itu hitamnya agak apa ya sedikit lebar dan memudar ya teman-teman ya dan dari kepala kalau jantan itu lebih lancip ya kalau betina tidak bulat itu kan ya umumnya beberapa burung memang seperti itu ya teman-teman dan apa ya juga terletak pada ekornya ya teman-teman ya jika kepodang jantan itu ekornya akan semburat apa ya kuning keemasan ya sedangkan yang berjenis kelamin betina itu kuning apa ya kuning biasa ya seperti itu ya prediksinya monopoe ya teman-teman ya dan itu akan tampak ketika kepodang itu menginjak usia dewasa ya kalau masih muda masih paut memang agak kulit ya teman-teman ya dan untuk apa ya dan untuk perawatan harus ekstra ya teman-teman teman-teman ya ekstra rajin dan rutin membersihkan kandang maksudnya ya karena untuk urusan makan burung kepodang ini ya salah satu dari banyak burung ya yang jago makan ya parunya saja tebal seperti itu ya teman-teman ya yang penting itu jika apa ya memelihara burung ya memang sewajarnya harus rajin bersih-bersih kandang atau sangkar ya teman-teman ya karena kebersihan sangkar itu akan mempengaruhi kesehatan si burung itu ya seperti itu ya teman-teman gampang dipahami ya dan semoga yang sedikit ini bermanfaat ya bila itu suka lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe agar channel ini ini bisa berkembang dan bermanfaat selamat siang teman-teman selamat beraktifitas maka turun dan terima kasih salam salam santun dari burung mas radek channel